Yang senantiasa insya Allah diberikan ketenangan batin, kesehatan batin iya yang utama kita dalam menjalin hubungan batin iya kepada Allah. Meskipun kita, sebagian saudara kita masih diberikan cobaan, sedikit cobaan ya, bukan cobaan yang terbarat, tapi sedikit cobaan berupa koronavirus yang insya Allah akan sembuhin, kita yakin optimis bahwasannya Allah lain yang menyembuhkan seperti itu. Baiklah kita lanjutkan tausia pada kesempatan malam hari ini yang akan membahas tentang unsur kemudahan di dalam beribadah. Sesuai dengan hadis ad-dinu yusrun, Agama itu mudah, janganlah kalian memberatkan, kecuali nanti kalian akan terkarakan. Maksud yang tersirat dari kurayan hadis tersebut ialah, Memang kita, bagai makhluk Tuhan, makhluk Allah, Dambah Allah, itu mengidam-idamkan, mendambahkan, kita bisa beribadah secara maksimal, secara optimal, meralui pahala yang sebesar-besarnya, itu dambahan sebagian besar orang. Namun tidak harus kita dalam melaksanakan ibadah, Kalau ibadah wajib, ya ini gak usah dibicarakan lagi, Semisal sholat itu sudah menjadi kewajiban, bahkan kita tanamkan dengan kewajiban lagi, Tapi sebuah kebutuhan rohani kita, Agar kita benar-benar ingat tugas di dunia kita itu memang beribadah. Kalau ibadah wajib jangan kita bahas, tapi ibadah sunnah, Misalnya gini, kita ingin posisinya dekat dengan Allah secara ruhani, Ya baik sih kita melaksanakan ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah, Misalnya sholat Tuhan, ya mulai sholat tahajud di tengah malam, Kiraatul Quran, kemudian sholat mutlak, sholat taubat, sholat hajat, Sebekat dengan sebagainya. Namun itu gak boleh berlebihan. Ingat, misal semalam ada seseorang melaksanakan sholat sunnah tahajud sebanyak 100 rakaat. Apakah boleh, ya boleh, bagus sebenarnya, namun perlu diperhatikan, Apakah itu bisa menjadikan kita konsisten dalam menjalankannya, gitu kan. Dan apakah menjalankan sholat sebegitu banyaknya itu sudah kita, Tugas kita yang pokok, apakah kita sudah kerjakan. Misal kita masih punya tanggungan mencari nafkah, gitu kan. Padahal anak dan istri kita butuh kita nafkai. Tapi kita acu dengan itu, kita lebih asik beribadah 100 rakaat. Membeli itu daripada yang seharusnya wajib kita kerjakan. Mencari nafkala dari situ. Itu yang tidak diperbolehkan. Itu benar-benar yang dimaksud dengan, Apa ya, melebihkan dalam beribadah. Karena sebaik-baik perkara itu adalah tengah-tengah, gitu kan. Nggak sedikit, nggak banyak, tapi pas dan bisa istiqomah. Namun ketika sudah tidak ada tanggungan kewajiban lain, Misal fisiknya kuat, kemudian teriakboleh juga. Benar-benar itu, iya itu lakukan dengan semestinya. 100 rakaat itu yang boleh dikerjakan, gitu kan. Maksudnya, bagi orang-orang yang sudah terlatih, Bagi orang-orang yang sudah terlatih, Orang-orang pilihan yang kewajiban-kewajiban yang lain Sudah dikerjakan, dipercilakan. Tapi bagi kita, Yang statusnya masih terbelit dengan urusan dunia ini, Secukupnya saja dalam beribadah. Allah tidak mentaklif kita itu berlebihan. Apa-apa yang berlebihan itu sifatnya tidak baik. Dalam hal ibadah sekalipun. 100 rakaat itu dirasa berat bagi kita, Kecuali orang-orang yang sudah khusus, Yang sudah riakbohnya sudah mencapai derajat yang tinggi, gitu kan. Nah, untuk kita, kelas kita, Yang penting itu bisa kontinu atau istiqomah malah lebih bagus. Khairul umur awsatwa al istiqomah, khairul min alfi karomah. Kekonsistenan dalam beribadah, Meskipun itu kadarnya itu tidak banyak-banyak, Yang penting konsisten, terus-menerus, Itu lebih baik daripada seribu kemuliaan. Seperti itu ya. Kemudian dilanjut pada urayan surat al-Baqarah, Ayat ke-185, Allah menghendaki kalian semua Dalam pelaksanaan ibadah, mu'amalah, dan lain sebagainya, Itu mudah. Tidak menghendaki kesukaran atau kesusahan. Jadi ingat, Bahaganya di surat al-Baqarah 185, Allah itu menghendaki kita semua Dalam menjalankan ibadah, itu mudah. Dan tidak menghendaki yang bedah-bedah, Yang dinilai kita sukar mengerjakannya. Yang membuat kita payah, Atau malah mensampingkan kewajiban-kewajiban Yang semestinya yang lain kita kerjakan. Seperti itu. Dulu memang zaman umat sebelum Nabi Muhammad, Itu memang sangat berat dalam hal Tatanan peribadatan. Kalau umat Nabi Muhammad ini dipermudah. Contohnya apa? Zaman dahulu era Nabi Ibrahim atau Nabi Musa gitu ya. Ketika seseorang melaksanakan suatu tindakan dosa, Kata-kata lah membunuh gitu kan. Membunuh orang lain tanpa hak. Al-Qatul dikauh itu hak. Membunuh tanpa adanya hak. Nah Allah mau menerima pebannya orang tersebut, Dengan antara apa? Dia harus naik ke tibing yang sangat tinggi, Dan harus mencuburkan diri ke lembah yang begitu curam. Atau jurang yang begitu curam. Dalam rangka bunuh diri. Baru Allah menerima taubatnya. Nah itu loh. Kalau di syariat kita tidak demikian. Kita cukup taubat kepada Allah. Tidak akan mengulangi lagi. Memang benar-benar menyesal. Dan minta ikhlas atau kepada, Minta apa namanya? Minta, ya benar ikhlas kepada Ahli waris orang yang dibunuh. Kata-kata kalau misalnya ini kasus pembunuhan Seperti tadi biar sama. Makanya itu udah cukup. Kalau urusan masalah kisos, Itu urusan lain. Semisal memang penerapan di negara kita itu Ada mencakup hal demikian. Berarti dia di ikhlas. Tapi sebenarnya ketika ia sebenarnya udah taubat, Itu Allah sudah menerima. Beda dengan kasusnya umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Contohnya pula ketika kita pendapatan najis Di salah satu pakaian kita. Kita cukup seperti yang sudah saya uraikan Di pertemuan yang kemarin. Bahasanya kotoran hewan yang terkena di tubuh kita Itu tergolong HDH. Najis yang ringan. Eh bukan, najis yang tengah-tengah. Cara mensusikannya, Najisnya dibuang terlebih dahulu Dengan tisu atau apa. Setelah itu dialiri dengan air. Udah suci. Suci kembali. Dan dijemur lah kalau pakaian yang baru kena Apa namanya? Goyuran air untuk membasuhnya. Namun, Ketika umat terdahulu, Itu nggak demikian. Sangat ketat gitu kan. Ketika pakaiannya terkena Tai cicak, mohon maaf, Maka Tempat atau Bagian kain dari baju Yang terkena itu harus digunting dan dibuang. Bayangkan seperti itu. Kalau umat Nabi Muhammad itu sangat mudah. Contoh yang lain, Dalam bau pahala. Kita punya Genda atau punya Angan-angan atau niat Belum dijalankan. Istilahnya kalau niat Genda yang belum dijalankan Itu namanya azim. Tapi kalau sudah dijalankan namanya niat gitu kan. Misalnya kita Angan-angan Besok saya mau Silaturahim ke Ibu bapak saya Dengan membawa bingkisan ini itu gitu kan. Eh ternyata Ketunda Ada Apa namanya? Ada sesuatu yang nggak bisa ditinggalkan. Maka ia sudah mendapatkan Pahala. Lebih-lebih kalau ia Bener-bener Melaksanakannya. Malah pahalanya itu 10 sampai 70 Derajat. Bayangkan. Satu amal kebaikan Itu dibalas 10 Hatta Serainab Derajatan Sampai 70 Derajat Pahala. Bayangkan. Alasannya apa? Ini memang Sebuah rukhsah kemudahan Bagi kita Sebagai umat Nabi Muhammad Dalam menjalankan ibadah. Ada ulama yang berpendapat Kenapa berikian? Karena rata-rata Usia Umat Nabi Muhammad Itu Kurang lebih 70 Tahun. Kalau umat-umat terdahulu Itu sangat lama Ada yang 100 tahun 90 Lebih ya 100 tahun 900 tahun Maaf 100 tahun Usianya Seperti itu Nah itu demikian Kemudian dilanjut dengan Surat Al-Hajj Ayat 78 Wama Zia'ana'alikum Fiddu Minin Haraj Bahasanya Allah tidak Mengendaki kalian Atau tidak Menjadikan Di dalam Pelaksanakan ibadah Bagi kalian Itu sebuah Kesusahan Atau kesukaran Dalam Melaksanakannya Contohnya Contohnya apa Dalam hal ini Contohnya adalah Tayamum Tayamum itu merupakan Bentuk rukhsah Atau kemudahan Kita Dalam Itu ya Oh Atau bersuci Semisal Bukan Izalatuna Jasa Apa namanya Wudu Pengganti Wudu Kalau kita tidak Kedapatan air Di tempat kita Katakanlah musim kemarau Atau ada air Namun kita tidak Berhak untuk Memakainya Maka ya diperkenankan Untuk Bertayamum Sakit pula juga Demikian Sakit orang yang Sudah yang dirawat Di rumah sakit Gak boleh kemana-mana Pakai infus Maka ya Boleh ber Bertayamum Contoh yang lain Dalam hal kita Melak Melak Apa namanya Berada pada perjalanan Yang jarak tempuhnya Sudah boleh Melakukan Melakukan Kosor dan jama Kosor sholat Itu meringkas Bilangan Atau rokaan Rokat sholat Dari 4 rokaat Menjadi 2 Itu boleh Kalau sudah mencapai Masa Atau kosor Jarak Dimana seseorang Itu boleh Menjama Dan mengkosor sholat Kurang lebih 85 km Tujuan Dalam hal Pergianya Ini tidak bermaksiat Semisal Tujuan bersilap Rahim Berdagang Atau dan lain Sebagainya Maka Boleh bagi seseorang Menjama Menggabungkan Waktu Asar dan duir Dan meringkas Dari 4 rokaat Menjadi 2 rokaat Seperti itu Karena pada dasarnya Mudahkanlah Mudahkanlah Dan jangan Engkau Persulit Ini kata Rasul Seperti itu Contoh yang lain Ada orang Kelapalan Di tengah Di tengah Hutan Yang Bukan Hutan Padang Pasir Padang Pasir Mungkin ya Tidak Mendapatkan Sumber air Minum Apalagi Makanan E Dijumpanya Babi Padahal Babi Menurut syariat Kita Haram Secara mutlak Ini kot Para ulama Setakat Tidak ada yang Menselisihi Bahwasannya Babi itu Haram Maka bagi orang Yang dalam Keadaan Darurat Demi Menyambungnya Sekedar Menyambung Nyawanya Boleh Memakan Secuil Dua cuil Tiga cuil Dari daging Babi Tapi Tidak boleh Berlebihan Itu Juga termasuk Bentuk kemudahan Terlebih kita Sekarang Bagi Para Saudara-saudara Kita yang sakit Yang terbaring Masih terbaring Lombas Di Di ranjang Persakitan Karena Kona virus ini Ketika Dokter Tidak Apa namanya Menghendaki Untuk kemana-mana Misal Mandi Wudu Dan sebagainya Cukup dengan Tayalum Atau Sholat Praktek sholatnya Yang tidak bisa berdiri Boleh dengan Wudu Wudu Masih pusing Misal karena Virusnya masih Menjangkiti Boleh dengan Terlentang Ini juga termasuk Kemudahan Di dalam Beribadah Dan masih banyak Alas Selain itu Bisa Diklaas Sendiri Atau Akan kami Sampaikan Di Pertemuan Yang akan Datang Kiranya demikian Mohon maaf Kiranya ada Pertanyaan Silahkan Cet di Whatsapp Kami Kami siap Melayani Dan Tanya terkait Apapun Yang tentunya Berkaitan dengan Persoalan Agama Atau Rohani Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh